Halo guys, aku hari ini lagi mau bikin angkak merah ya buat aku minum, katanya buat penambah darah angkak merah itu buat penambah darah, sedangkan aku kan kemarin-kemarin kan HPnya masih belum sampai 12 hemoglobin ya masih kemarinan, itu waktu hari apa sih? itu waktu tanggal 9, tanggal 10 gitu, saya cek tuh ya darah ya, tanggal 9 masalah itu 84, tapi badan saya fit, enggak lemas gitu, enggak kayak mau pingsan gitu, enggak sih, puji Tuhan ya disitu dan hari ini saya enggak tahu HP saya berapa, tanggal 12 kan sekarang ya, saya enggak tahu HPnya berapa tapi yang pasti saya enggak merasakan pusing dan gitu enggak merasakan kalau kecapean emang, saya apa namanya, hari saya kecapean banget ya dia paling buat masak-masak buat kecapean banget, seperti biasa, tapi kita belum bisa dan nanti saya ke dokter lagi deh, nanti apa namanya, ya saya minta bantu doanya ya Bapak Ibu buat apa namanya, supaya nanti bagaimana kelanjutannya mengenai tentang sakit saya ini mengenai apa sih namanya, tentang riwayat saya yang kemarin itu saya mengalami pendarahan yang hebat ya, tanggal 29 itu tanggal 29, sampai hari keberapa gitu ya 4-5 hari gitu ya, 4-5 hari atau 6 hari gitu ya keluar darah terus ya, pas udah stopnya itu kan tanggal stopnya itu ya, cuma percak dikit itu tanggal 7 tanggal 7-an ya, tanggal 7 itu cuma sedikit tanggal 8 udah stop ya, cuma sedikit gitu, dikit banget ya terus tanggal 9-nya bener-bener full, enggak ada sama sekali ya tanggal 8 itu cuma sedikit sih nyaris sampai, cuma ada dikit doang dikit gitu gimana sih kayak percak satu, begitu gimana sih darah satu metas gitu ya ya, pokoknya ya hebat-hebatnya tanggal 29, 30, 1, 2, 3, 4 jadi dia urutannya dari banyak sampai menurun jadinya gitu, jadi banyak tuh level 5 terus jadi level ke 1 menurun gitu level 5 kita darahnya banyak banget tuh menurun gitu ya Bapak Ibu ya ya puji Tuhan sih, saya percaya atas berkat doa doa kalian semua buat saya ya dan sekian lagi saya katakan buat anda yang sakit baik hewan maupun keliaran kita yang kita sayangi yang sakit juga kita kita harus sayangi ya Bapak Ibu ya, kesian karena dia juga seperti yang kita alami kalau lagi sakit ya, kita pengen kita gak bisa apa-apa sakit tuh sakit loh, gimana sih kalau lagi sakit kalau kita diobati kan kita kurang lebih agak mendingan gitu ya ngerasainya kesian gitu ya, jadi disitu ya Bapak Ibu jadi buat peliharaan juga ya, peliharaan kita ya kalau kita bikin kucing atau atau apa ya dibawa ke dokter kesian ya kita diemin aja dia ngerasain sakit ngerasain sakit ya Bapak Ibu ya jadi kesian gitu ya nah saya kan saya kan ke dokter kan udah diobati gitu kan kurang lebih tapi juga sempat ya bujitulah ya sampai ketakutan ya dan hari ini saya akan minum mengangkat merah ya jadi saya lagi ngerbus nah buji Tuhan sih sekarang saya udah gak lemes kayak waktu itu dan buji Tuhan juga saya udah udah lega banget karena saya udah gak ada darah keluar lagi udah gak mens gitu ya udah maksudnya udah gak dateng men lagi gitu fix gitu bener-bener bersih gitu bersih total gak ada satu titik gak ada dua titik gitu ya jadi bener-bener gak ada darah sama sekali ya disitu cuma memang kalau untuk buat fisik buat kerja seperti biasa saya belum bisa jadi masih apa namanya masih agak lemah lah gitu lah Bapak Ibu ya jadi ya itu wajar lah karena kan anemianya belum hemoglobin ya hemoglobin nya itu saya gak tahu saya ini udah udah apa namanya udah normal belum normalnya 12 ya dari itu saya belum tahu saya belum cek lagi karena saya kan biasanya lihat dari saya juga sih saya sih lain-lain aja kecuali kalau kecapean ya saya merasa itu karena saya juga kecapean daya waktu kita kecuali kita udah tiduran gitu tapi tiduran aja juga pusing juga sih ya karena ya terlalu enak gitu ya oke Bapak Ibu kita mau tirisin dulu ya nih guys aku mau tirisin kemudian angkak merahnya ya angkak merahnya ya saya hari ini lagi mau minum air angkak merah baru mateng merah guys kelihatan gak guys kelihatan gak guys kelihatan gak guys kita tuang ya dia tuh modelnya beras merah tuh kayak macam ketan ketan kita sih kayak ketan gitu ketan tapi gua terasa saya gak tau ya ini apakah benar mungkin anda ada yang tau cara buat nambah darah itu makan apa aja tolong dong tipsnya guys selain apa namanya selain apa namanya tuh jus katanya jus apa sih namanya tuh ada tuh saya juga minum itu cuman saya lagi gak minum ya besok saya baru mau ngecusi ini juga rasanya gak tau ini enak apa enggak ya ini sih persis kayak ketan hitam guys saya pun harus minum dengan cara ya harus mau ngomong buat nambah darah ini saya ada tuh buah ituan buah apa sih yang warna merah tuh buat nambah darah saya campur sama buah naga udah sore guys buah 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 sudah matang ini adalah air angkat merah ini air angkat merah ini dia macam itu ya kayak apa sih buat masak dia yang buat masak itu apa namanya itu kayak ayam merah ini saya gak tau rasanya aku coba dikit ya kayak gak enak gitu deh rasanya kayak air aja kayak rada pahit gitu ya jadi saya gak pake apa-apa sih jadi air doang rasanya aneh ini apa harus dicampur apa gitu ya mungkin anda ada yang tau cara bikin angkak merah itu pake apa aja sih guys ini angkak merah itu kasiatnya apa juga kasiatnya terus buat campurannya pake apa aja mungkin pake garam atau pake gula atau pake gula batu gula pasir atau gula patu atau pake apa aja gitu ya guys jadi biar rasanya gak hambar kayak gini dan gak pahit ini pahit banget kayak rada-rada tapi kalau memang udah dingin sih mungkin saya minum dikit-dikit ya biar rasanya gak enak biar rasanya enak gimana gitu ini merah banget sih emang ini bisa buat masak angkak merah merah banget ya buat masak sayur enak ya kentel kentel ini kayak macam itu sih ya kayak macam apa sih namanya guys tuh kayak beras kayak ketan hitam kayak model ketan hitam tuh kayak ketan hitam maaf ya guys aku udah beberapa hari belum ngevlog yang baru yang ini adalah yang terbaru vlog saya dan saya ini lagi mau bikin vlog baru dan saya baik-baik aja dan juga minta tolong buat doanya buat supaya Tuhan buka jalan untuk kesembuhan sakit yang saya alami yang ya sebelumnya saya selalu ngalamin pendarahan ya dari tahun ke tahun 2016 2019 ya dan belum lama saya pendarahan pas lagi momen libur lebaran lagi 29 itu ya 29 April ya 2022 berarti 2022 saya alami lagi ini yang ketiga kali dan saya minta ya biar gak pendarahan lagi bagaimana ya karena ngeri ya kurang darah ya Bapak Ibu ya saya ngalamin begini capek loh udah makan makan-makan apa tetep aja buat naikin HB itu gak langsung proses gitu jadi ya biar Tuhan kasih ya biar Tuhan buka jalan mengenai saya bagaimana ini harus apa gitu ya dan nanti juga saya akan infokan ke kalian dalam hal apa sih yang akan apa sih yang akan ditindakan lanjuti apa yang akan dilanjuti tindakan berikut saya berkata begini di publik supaya saya berbagi pengalaman buat Anda ya mungkin Anda ada yang ngalamin seperti saya pendarahan berbagi ya disini mungkin bukan hanya saya mungkin belum bisa berbagi dalam hal berkat mungkin kayak ngasih belian emas ya atau HP saya belum ya Bapak Ibu ya karena disini ya saya saya belum bisa karena saya juga disini kan youtuber baru ya subscribe-nya juga baru 148 ya saya juga baru segitu subscribe-nya jadi harap dimaklumi ya belum dapat penghasilan dari subscribe saya ya dan juga saya yang penting berbagi pengalaman apa yang saya alami pasti mungkin ya bukan pasti mungkin diantara Anda ada yang mengalami ya ya saya harap sih tidak mengalami seperti saya ya yang selalu pendarahan begini ya jadi ya saya jadi saya berbagi aja mungkin ada yang sedang ngalami mungkin atau nanti ke depannya ada yang terjadi seperti saya jadi saya berbagi aja jadi disitu Bapak Ibu ya dan inilah saya hari ini bikin angkak merah dan seperti yang saya katakan tadi mungkin Anda ada yang mau ngasih tips harus minum apa angkak merah dan caranya bagaimana ya pakai apa caranya tambahin apa gitu ya dan mungkin ada dan saya sebelumnya buah biat buah biat plus buah naga jadi saya jus ya seperti biasa saya saring dan dan ini baru hari ini dan mungkin besok saya akan bikin vlog lagi yang terbaru ya Bapak Ibu yang untuk episode yang episode yang baru ini adalah yang terbaru yang sekarang yang sudah sembuh dari pendarahan yang sudah tidak keluar darah lagi saya vlog yang ada yang vlog yang episode berapa gitu ya ada episode episode yang sebelumnya saya akan tampilkan disini nanti episode sebelumnya disitu saya memang sudah ada saya kan cerita ya itu di episode sebelumnya ini sebelum sekarang ini saya kan emang sudah sembuh itu sudah tidak keluar darah dan ini yang terbarunya yang kedua ini saya baru vlog kemarin-kemarin saya enggak bikin vlog lagi apa namanya ya lagi males banget guys jadi lagi apa ya lagi banyak kesibukan yang lagi ada aja gitu yang ya pokoknya lagi males lah intinya ya lagi males kalau sekarang saya lagi mau mulai besok mulai hari ini saya udah mau mulai vlog lagi ya dan saya nanti akan berbagi lagi nanti kalau saya sudah ke dokter nanti saya akan ceritakan apa yang akan dilakukan tindakan apa untuk saya nanti setelah saya ketemu dokter ya bapak ibu oke bapak ibu semoga vlog saya ini pengalaman saya ini menjadi sangat membantu buat anda pengetahuan yang mungkin tadinya enggak tahu jadi tahu ya saya percaya anda juga pastinya kalau ada pengetahuan yang baru itu kan suatu hal yang sangat berharga juga ya bermanfaat gitu ya dan saya pun juga kalau ada yang tadi ingin saya enggak pernah ngalamin eh saya inget nih vlognya dia langsung saya tahu saya pernah lagi kayak gini saya ingat vlog seseorang gitu ya saya ingat apa yang saya alami begini saya lihat deh vlognya ya oh ternyata walaupun vlognya udah lama tapi disitulah jadi berbagi pengalaman disini ya dan disini saya kasih apa namanya judul pray 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 itu itu adalah berdoa baik pray ini vlog ini bukan berarti jadi saya tulis episode itu mungkin ada pengalaman apa gitu pokoknya tentang penyakit lah ya tentang mungkin tentang dogi saya mungkin tentang apapun itu ya jadi temanya yang untuk didoakan gitu ya maksudnya itu simbol aja oh ini yang didoain gitu ya tolong untuk bantu doa gitu makanya saya kasih gambarnya pray berdoa ya maksudnya untuk bantu doa ya disitu ya bapak ibu jadi sebelumnya saya mau terima kasih untuk semua yang sudah mampir ke channel youtube pilih halim dan juga terima kasih buat anda yang sudah mendoakan buat saya untuk berdoa untuk setiap untuk doa untuk untuk saya dan juga untuk mungkin untuk dogi saya juga apa yang di pray ini dari vlog episode 1 sampai episode terakhir itu kan ceritanya beda-beda ya mungkin ada tentang anjing saya lagi sakit dan ya situ jadi terima kasih ya buat anda yang sudah mendoakan dan saya doakan buat anda agar terus apa namanya jaga kesehatan jaga pola makan dan saya juga sama ya sekarang saya juga makannya ini guys makanannya jadi saya sekarang ada sayur-sayurannya jadi wortel makanannya sekarang wortel kentang gitu-gitulah masuk ya macam-macam lagi ganti-ganti ya jadi jadi sop bening gitu sop bening karena kan harus dokter harus makan seimbang seimbang itu ternyata maksudnya tuh seimbang itu 4 sehat 5 sempurna ada susu ada telur ada maksudnya ada susu ada hewani ada sayuran gitu ada sayuran ada buah gitu ya terus ada apa namanya hewani gitu ya terus sama apa lagi pokoknya ya gitulah ya macam-macam ada sayur ada hewani susu ada buah satu lagi apa ya telur kali ya protein ya oh iya saya lupa protein ya bapak ibu jadi itu aja saya mau berbagi untuk ini hari ini ya dan ini adalah saya masukkan bukan ke curhat ya saya masukkan ke pray karena masih temanya tentang sakit saya ya untuk curhat itu vlog saya yang curhat itu mengatakan saya curhat ya gitu oke bapak ibu saudari terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudah mendoakan saya Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dan damai sejahtera dan bahagia selalu bye bye